7 mitos dan fakta kafein yang belum banyak diketahui Baru menguat 7 mitos dan fakta kafein yang belum banyak diketahui Terdapat beberapa teori tentang kafein yang salah dan diyakini oleh masyarakat Kafein bersumber dari kopi, teh, dan biji kakao Kandungan kafein yang terdapat dalam makanan bervariasi Kandungan kafein berkisar 160 mg dalam beberapa minuman berenergi Kafein juga terkandung di beberapa penghilang rasa nyeri, obat flu, dan pildiat Dosis kafein pada obat adalah berkisar 16-200 mg Penghilang rasa sakit ringan dan membantu Meningkatkan keefektifan penghilang rasa sakit lainnya Berikut beberapa mitos dan fakta dari kafein 1. Kafein dapat menyebabkan insomnia Fakta, tubuh dapat dengan cepat menyerap kafein, tetapi juga dapat menghilangkan dengan cepat Kafein di metabolisme melalui hati Dibutuhkan sekitar 5-7 jam untuk menghilangkan separuh kafein dari tubuh Pada umumnya, mengkonsumsi kafein di pagi hari tidak dapat mengganggu tidur pada malam hari Konsumsi kafein 6 jam sebelum tidur untuk mencegah terjadinya insomnia Seseorang yang lebih sensitif dengan kafein Tidak hanya mengalami insomnia, tapi juga efek samping lain kafein seperti kegugupan dan Gangguan gastrointestinal 2. Kafein dapat meningkatkan resiko osteoporosis, gangguan jantung, dan kanker Fakta, mengkonsumsi kopi rata-rata sebanyak 300 mg atau 3 cangkir kopi tidak membahayakan orang Dewasa yang sehat, beberapa orang lebih rentan terhadap efek samping kafein Osteoporosis dan kafein Menurut penelitian, kafein dapat meningkatkan tubuh kehilangan kalsium dan magnesium melalui urin Namun, kondisi tersebut tidak dapat meningkatkan resiko osteoporosis terutama jika dapat Mengimbangi dengan konsumsi cukup kalsium, gangguan jantung, dan kafein Pada orang yang sensitif terhadap kafein dapat meningkatkan resiko kenaikan denyut jantung dan Tekanan darah Pada penelitian terbaru, kafein tidak mempengaruhi kadar kolesterol Detak jantung, atau peningkatan resiko gangguan jantung Jika sudah memiliki tekanan darah tinggi atau gangguan jantung Berkonsultasilah dengan dokter sebelum menghonsumsi kafein Kanker dan kafein Tidak ada hubungan antara kafein yang dapat meningkatkan resiko kanker Bahkan berdasarkan fakta kafein dapat memiliki efek pelindungan terhadap kanker jenis tertentu 3. Kafein bagi wanita yang sedang program hamil Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menghonsumsi kopi dalam jumlah yang rendah secangkir Topi per hari atau tidak lebih dari 200 mg per hari tidak mempengaruhi beberapa hal seperti Kesulitan hamil Keguguran Cacat lahir Kelahiran prematur Tingkat kelahiran yang rendah 4. Kafein dapat membahayakan anak-anak Fakta, beberapa anak sensitif terhadap kafein dengan efek samping seperti meningkatkan Kecemasan atau mudah tersinggung Selain itu, pada umumnya kafein dikonsumsi oleh anak-anak melalui minuman bersoda Minuman berenergi atau teh manis di mana semuanya mengandung kadar gula yang tinggi Kondisi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kelebihan berat badan pada anak-anak 5. Kafein dapat menyebabkan ketergantungan Fakta, kafein merupakan stimulan bagi sistem syarat pusat dan penggunaan kafein secara teratur Dapat menyebabkan ketergantungan Namun, kafein tidak menyebabkan terganggunya kesehatan fisik, kehidupan sosial, atau ekonomi seperti obat-obatan adiktif lainnya Berhenti mengkonsumsi kopi secara tiba-tiba umumnya dapat menimbulkan gejala ketergantungan Selama satu hari atau lebih, kondisi ini kemungkinan besar dapat terjadi jika seseorang Mengkonsumsi kopi lebih dari satu gelas dalam sehari Gejala ketergantungan yang ditimbulkan saat berhenti konsumsi kafein adalah Sakit kepala Mengalami kelelahan Mengalami kegelisahan Memiliki sifat cepat marah Kondisi emosional seperti tertekan Mengalami kesulitan berkonsentrasi Enam, kafein dapat menyebabkan dehidrasi Fakta, kafein dapat menyebabkan sering buang air kecil atau diurati keringat Namun, menurut penelitian kondisi tersebut tidak menunjukkan kafein dapat menyebabkan dehidrasi 7. Kafein tidak memiliki manfaat bagi kesehatan Fakta, kafein memiliki sedikit manfaat kesehatan Namun kafein memiliki banyak potensial manfaat Kafein memiliki manfaat untuk meredakan sakit kepala dan asma Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kafein dapat menurunkan resiko terjadinya Parkinson Gangguan hati, kanker usus, diabetes tipe 2, dan demensia, pikun Hasil bisa berbeda Informasi dan pernyataan yang dibuat adalah untuk tujuan pendidikan Tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dokter Anda dan bukan menjadi pengganti layanan Medis konvensional Jika Anda memiliki masalah kesehatan yang serius Temui dokter Anda agar mendapat pertolongan yang maksimal Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.